ya pertama saya mau review pakai kabel SPL CM3000 nih nih barangnya ya SPL CM3000 ya kelihatan ya saya pasang yo sini nih saya nyalain noise-nya ini sudah saya capture CM3000 nya responnya kayak begini ya oke kita nanti berikutnya ya sekarang saya pakai kabel SPL Audio CM5000 ini yang lebih bagus daripada CM3000 ya saya tantepin yuk sekarang kita nyalain responnya ini dilihat ini lebih 2,27 jam 3000 ini 2,29 terus pasanya berubah responnya kurang lebih lebih sama ya pasanya berubah yang ini Oke next berikutnya saya punya kabel pereknya Procap ini tipenya ini Metin Belgium Procap MC305 ya Metin Belgium kita coba harganya murah ini kabel belgia yuk sekarang kita nyalain tengoknya hai hai ya nih ini fasenya berubah dia latensinya lebih lebih enggak 2,27 seperti CM3000 responnya kurang lebih sama ya ya sekarang pro cap tipenya PMC Piroio PMC 324 ini PMC 324 dari Belgia juga ya saya masukin jacknya Joss yow sekarang saya nyalain nih responnya kurang lebih sama fasenya lebih beda ya oke terus latensinya 2,31 tadi kan 222,27 sama 2,29 ya oke berikutnya kabel Mogami Mogami Jepang 2592 ini ya Mogami nya ya yow saya tancepin sekarang saya tancepin saya nyalain ini Mogami ya 2592 fasenya balik atas lagi responnya kurang lebih sama oke nah ini sekarang saya review mulai ke Klotz MC 2000 ya Jerman ya saya pasang saya pasang ping noise nya ya ini saya pandemi sama Mogami lihat tuh ayo ayo siapa yang ngomong Mogami bagus oh gennya liatkan wooo top pak geni Klotz pak eh Klotz yang warna putih loh responnya sama lebih kenceng bro oke berikutnya Klotz MY250 ini double shielded kabel ya ini groundnya di dianyam ya double shielded ini ini kalau disambung digandeng sama kabel listrik gak interference oke saya coba ini bahwa josh sekarang saya nyalain ping noise nya oke ya ini berikutnya Klotz MY206 ya oke ya ini berikutnya Klotz MY206 ya ya saya pasang ya yuk saya ping noise ya ini ya ini ya ini Tasker c114 siapa Tim Tasker ya saya pasang Tasker habitar chokokan liatkan yah ?? sekarang Tasker C128 ini kelasnya di atas C114 saya coba yo pink noise oke ya sekarang ini paling bagusnya plot namanya TSK1026 ya kita coba kita coba kita coba sekarang plot MC5000 seperti TSK1026 speknya kita coba sekarang CAE MIX2221 wah tulisannya gak cocok aku ini pokoknya MIX2221 seperti ini saya tancapin saya naikin pink noise yang paling mahal yang paling mahal FMR2221 ini kelasnya MC5000 oke kita coba pink noise pink noise pink noise oke 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 sekarang saya punya kabel baru merknya kotam dari amerika tipenya ini GAC2A GAC2A ini kalau saya pegang tadi semua kabel paling lemes paling lemes kita coba kita coba saya coba responnya kita coba kita coba responnya kita coba responnya GAC2 ini ada ini GAC2 ini metin USA kabelnya kita tancepin yow sini jom hai 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 Oke ini gotam lagi tipenya GAC2 V1 nah ini ya Oke kita coba misalnya gotam kabel nih metin USA terkenal di high-end audio ini yang double shield di dunia yang paling mahal dari kota ya sekarang saya nyalain satu-satu ya ini ini ya supaya anda anda ini bisa tahu nah ini saya matikan dulu ini sekarang dari SPL dulu SPL saya nyalain SPL kayak begini terus kemudian apa namanya ini yang CM 5000 ada beda tipis-tipis ini ya nih kelihatan ini disini ini ini kalau dibuat seperti gaya sama semua tapi karena saya bikin si per 48 beda tipis ini ya yang CM 5000 lebih kalau saya bilang CM 5000 lebih soft ini suaranya pasti ya ini lebih oke ya oke sudah beda dikit-dikit di arah mid-high sekarang ini pro cap pro cap juga begitu ini yang Hai yang apa namanya PMC ini eh beda dikitin darah sini kelihatan sama ini beda dikit-dikit banget ya kelihatan yang PMC 324 ini kalau punya speaker fasenya naik dikasih ini pas ini ya oke sekarang Mogami ini respon Mogami terus ini respon Cloud MC 2000 bu dari sini kelihatan ya gennya udah beda ini ya ini udah beda terus kemudian MJ 250 sama MC 2000 nih lihat nih tipis-tipis ini abu-abu sama putih ini kelihatan ya beda karena MJ 250 lebih mahal nih responnya lebih ngedoft di bagian mid-high nya terus MJ 206 bedanya sama MC 2000 yang banyak pertanyaan ada beda tipis di daerah mid-high dari tadi mid-high doang di dua kilo fase sama kurang lebih ya terus kemudian MC 5000 ini MC 5000 sama MC 2000 bedanya apa nah ini lihat MC 5000 ya ini dilihat grafiknya sendiri ya oke terus biasanya saya suka compare MC 2000 sama tasker C128 mestinya kelasnya ini tasker yang merah MC 2000 yang yang apa namanya yang putih ya dari sini kelihatan ini mid-high nya lebih nonjol mid-nya lebih nonjol jadi kenapa kalau pakai speaker Cina disini saya senang MC 2000 karena memang lebih ngedoft suaranya ya terus tasker C114 banding C128 kelihatan tipis-tipis lagi ya banding 1026 mod kurang lebih tasker responsifnya kurang lebih sama ya terus CAE FMR sama FMR 2221 ini lebih daerah sini nih kelihatan lebih rendah ini 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 lebih oke kalau buat sound lebih lebih ngedoft ini kalau semua mic-nya mic yang bright-bright itu kasih ini langsung jadi bagus sekarang Gotam GC2A ini kelasnya kayak MC 2000 kayak C114 kayak Procap yang PMC324 ini kelihatan semua ya kurang lebih Procap lebih gennya lebih kalah Procap Procap gennya lebih kecil ya sudah kelihatan disini ini kelasnya semua terus Gotam ini saya nyalain Gotam semua yang semakin mahal ini lebih luar ya frekuensinya ya yang yang mahal-mahal kan warna biru THC2V1 yang paling murah yang merah muda kurang lebih tapi responnya kalau saya ngomong kurang lebih sama tinggal beda fasenya aja oke demikian review kabel dari saya ya semua kabel yang saya punya kabel sudah saya review satu-satu dari situ Anda kelihatan mana yang menurut saya bagus enggak dan sebagainya saya jual kabel meskipun yang Cina pun lumayan nggak ngisi-ngisi nih ya kan ya kadang-kadang banyak orang beli kabel yang Cina-Cina ini adalah amburado tapi ini berdasarkan pink noise ya tapi kalau anda datang ke sini datang ke maestro pakai suara itu karakternya beda-beda jadi saya sarankan saya ngundang anda untuk nyoba kabelnya testernya sudah saya berdasarkan 10 meteran datang sini nyoba oh sebelum beli jadi anda bisa tahu mana yang cocok buat anda gitu ya oke selamat menikmati